Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini kita akan ungkap terkait sejarah berdirinya KKB di Papua saya bacakan tekstualnya dulu dan kita bahas sedikit kawan ya ini dia Hai saya bacakan dari media online Metro online.com dengan judul mengungkap sejarah berdirinya KKB Papua dan tujuannya terus melakukan penyerangan sungguh mengejutkan KKB merupakan singkatan dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua selama ini KKB kerap melakukan aksi teror atau penyerangan tidak hanya kepada anggota TNI atau Polri warga sipil bahkan turut menjadi korbannya diwartakan sebelumnya delapan pekerja Palapat Timur telematika PTT meninggal setelah ditembak oleh KKB Papua kurang dari tiga bulan di tahun 2022 ini sudah terdapat 12 orang yang dibunuh oleh KKB sementara sepanjang 2021 sedikitnya 18 orang meninggal akibat ula KKB lantas bagaimana sejarah KKB Papua terbentuk apa tujuan KKB Papua terus melakukan aksi penyerangan sejarah KKB Papua dilansir laman dpr.go.id diketahui sebelumnya kolompok kriminal bersenjata KKB bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM kolompok separatis ini sejak dulu ingin merdeka dan berdiri sendiri akhirnya pemerintah mengambil kebijakan berupa pemberian otonomi khusus atau OTSUS bagi Papua dan menggelontorkan anggaran besar ke Papua namun anggaran OTSUS hanya didikmati kaum elit Papua dan tidak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah hal tersebut memunculkan gerakan pemperlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal mereka tidak sekedar melakukan kriminal biasa tetapi ada keinginan besar dibalik setiap aksi kriminalnya selama ini perubahan istilah OPM ke KKB juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua jika ada salah satu kelompok ini tertangkap mereka lalu ditahan karena alasan kriminalitas kelompok bersenjata di Papua semakin bagus persenjataannya mereka mendapatkannya dari hasil selundupan atau rampasan kelompok ini memiliki tiga bagian penting yaitu kampanye politik di dalam negeri untuk meminta dukungan ASN dan Teni Polri kampanye politik luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Papua kepada kudutaan-kudutaan asing dan bagian terakhir kekuatan senjata tujuan KKB Papua dikutip dari kemhan.go.id Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Kabinet Kerja General Teni Riamija Ria Kudu pernah mengungkap tujuan KKB Papua usai menghadiri cerama bela negara di pondok pesantren Tobuireng Jombang Jumat 15 Maret 2019 lalu menurutnya KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI oleh karena itu kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis KKB sudah menjadi kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara tegas menhan nah demikian saudaraku informasi ini mudah-mudahan ya ada manfaatnya informasi ini dan kembali kita bahas terkait Papua ya apa yang disampaikan dalam berita tadi itu benar adanya ya namun disini juga kurang lengkap ada berbagai cara melihat terkait gejolak di Papua yang pertama adalah kita lihat dari segi sumber daya alam kita bercermin dari belahan dunia lainnya dimana terdapat sumber daya alam yang begitu besar maka rata-rata wilayah tersebut tercipta sebuah konflik nah konflik ini bisa diciptakan dan bisa tercipta tapi rata-rata konflik itu diciptakan ini menurut analisa saya yang saya pelajari selama ini maka saya bisa menganalisa cobalah tidak ada sumber daya alamnya Papua tidak ada kekayaan alam disana mungkin tidak ada gejolak ya itu yang pertama yang berikutnya kenapa selalu ada konflik yang pertama adalah terkait masalah keadilan Hai kalau kita menggunakan logika Hai kok Papua yang kaya raya seperti itu Hai namun kehidupan ekonomi dan sosial orang-orang Papua Oh ya tidak begitu mewah tidak begitu bagus dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang tidak banyak sumber daya alamnya Hai ini logika Hai seharusnya di mana terdapat sumber daya alam yang banyak maka tentunya di wilayah itu makmur rakyatnya pendidikannya maju dan sebagainya tapi ini kita sudah lihat sendiri fakta Hai terkait di wilayah Papua masih banyak saudara-saudara kita di sana terbelakang dengan pendidikan ekonominya kurang mantap Hai saya pernah saya bisa berbicara karena saya tiga tahun di Papua ya Hai yang kedua atau berikutnya kenapa ini diciptakan ada ribut-ribut Hai biar tidak semua orang bisa masuk ke areal Hai pertambangan sumber daya alam ini dengan alasan Hai terjadi konflik Hai coba tidak ada konflik maka orang akan leluasa ke wilayah pertambangan itu dengan leluasanya orang keluar masuk di pertambangan di sekitar pertambangan itu maka akan banyak yang terpublikasi ke publik terkait apa saja yang terkandung di dalam tanah itu dalam bubi itu Hai nah supaya Hai tidak banyak yang datang ke sana ngecek-ngecek ya biasa lah dibuat laporan Hai jangan ke sana di sana ramai di sana sedang terjadi dijolak Hai itu bisa seperti itu juga Hai ini kawan Hai maka tidak selesai-selesai ini kembali lagi coba Papua tidak ada emas coba di Papua tidak ada pertambangan mungkin tidak ada dijolak Hai Aceh orang Aceh yang sangat panjang karena memang Aceh ini kaya raya konsumber daya alamnya Hai nah timbul pertanyaan Hai kenapa di Kalimantan yang sumber daya alamnya begitu banyak tidak ada dijolak Hai ya kan tidak ada dijolak Hai ini juga jadi pertanyaan kenapa tidak seperti Aceh Papua padahal Kalimantan luas karena disitu dijaga Hai banyak kepentingan supaya tidak ada dijolak Hai tuh Hai tapi fakta sekarang Hai ya belum seluruhnya warga di Kalimantan itu menikmati sumber daya alamnya Hai ya paling mayoritas menjadi karyawan saya bisa berbicara begini Hai karena saya setahun lebih lah ada di Kalimantan di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur Hai nah ini Hai Sulawesi Hai Sulawesi juga termasuk bauksiknya bauksik kaya raya pulau Sulawesi Hai haa muncul lah kayak poso banyak-banyak pertimbangan kawan orang melihatnya ini adalah sesuatu yang Hai suatu kejadian yang harus ditanai dita di ditangani Hai secara militer maupun pertahanan keamanan Hai tapi orang tidak paham Hai orang atau mungkin orang tidak mau tahu atau orang belum tahu Hai bahwa dimana disitu terdapat sumber daya alam akan dibuat kejolak Hai bagi wilayah tersebut yang tidak bisa bekerja sama Hai bukan hanya di Indonesia lihat negara-negara di Timur Tengah Hai melimpah ruang minyak dan gas di sana Hai tapi warganya tidak menikmati suku seluruhan Hai jadi ini konflik antar negara pun bukan karena komong antar kedua negara atau beberapa negara Hai namun ini adalah derakusnya kau mengkapitalisme Hai makanya saya membagi dua kapitalisme itu ada dua Hai kapitalisme yang murni betul-betul kapitalisme yang memiliki modal tapi Hai tidak rakus mau berbagi tapi kapitalisme rakus Oh tidak mau tahu dia Hai yang penting sumber daya alam diangkat terserah disana alamnya rusak kah ya warganya itu ekonominya maja atau tidak itu kapitalisme rakus tidak mau tahu itu yang penting memperkaya diri dan kelompoknya inilah yang bahaya yaitu kapitalisme rakus kita berdoa semoga Papua bisa dan damai segera damai dan bisa menikmati hasil kemerdekaan yang sudah kita rai yang sudah kita perjuangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 semangat kawan NKRI harga mati merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati